Intro Wahai para istri yang soleha Terlepas dari suam istri suamimu itu Nasroni atau bukan Hei istri yang soleha Kalau terlanjur engkau Menemukan suamimu menikah lagi Maka hendaknya anda harus pandai bersaing Bukan malah begitu Tambah jauh lah nanti Bersaingnya bukan bersaing dengan istri muda Anda bersaing dengan dirimu sendiri Misalnya namanya Aisyah Hei Aisyah Mohon maaf kalau namanya sama ya Mana kebetulan namanya Aisyah Maksudnya Hei Aisyah Bersainglah engkau dengan Aisyah Maksudnya gimana Dulu kamu tuh Masya Allah Belum nikah dandannya Masya Allah Setelah punya anak satu baju apa saja kau pakai Tak jelas tuh Sekarang berdandan yang cantik Masya Allah Itu bersaing Aisyah bersaing dengan dirimu sendiri Jangan malah menolak Nanti suaminya tambah jauh Nah begitu Ini salah Ada sebaiknya istri begitu Karena marah Saya gak kuat muat dan sebagainya Nah itu setan yang akan membisikkan Buat kamu sampai kau nanti pisah Kalau sudah pisah Lihat disana akan dibuka pintu zina Kalau sudah terlanjur suaminya menikah Ini Menikahnya benar ya Tapi kalau nikahnya dengan yang Menikah benar Tinggal anda tata hati Apapun bentuknya Apalagi sudah punya anak Jangan Menuruti emosi Ini sudah terjadi Sudah terlanjur terjadi Dan suami sudah menikah Menjanda tidak gampang Menjanda tidak gampang Belum lagi setan akan berbisik disana Tinggal tata hati Untuk jihad di channel Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun anda setiap hari berdoa Ya Allah semoga suamiku tidak anakkah lagi Sah anda berdoa Dan berdoa Allah seperti itu Boleh-boleh saja Cuma ini nasihat bagi Siapapun yang suaminya Sudah terlanjur menikah Jangan anda mau dirusak oleh syaitan Lalu anda melanggar Menjadikan semakin jauh dari suami Hingga na'udhu billah pada akhirnya bercerai Sehingga terjadi kerusakan di belakang sana Ada perzinaan Karena mungkin Setelah itu Syaitan akan ikut di belakangnya Kau menjanda Janda tahu ya Sama Janda sama disini Kalimat janda Disitulah syaitan akan berbisik Na'udhu billah Jadi Itulah Jangan tambah tidak mau melayani Tak mau didekati Anda harus seperti macam pengantin baru lagi Biar suamimu nanti berkata Hebatan engkau tetap begitu Kau baik Begitu Ngerti Ibu Solehah? Paham ya? Berarti satu semuanya suaminya Alhamdulillah Semoga Allah menjaga Wahai para bapak Jangan main-main Usaha pernikahan Jangan sampai Islam Rusak gara-gara terlaku Para bapak yang gak benar Yang benar Kalau memang harus Adil itu harus Menghormati Harus jangan main-main Pernikahan bukan untuk main-main Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!